Saya mengatakan ada seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di Afrika Bertemu dengan orang yang kena penyakit menular Tuhan suruh beliau doa tumpang tangan Dan orang mengatakan penyakit menular itu bisa menulari Tapi beliau mengatakan di dalam nama Yesus Virus itu saudara tidak bisa kena ke dia, bahkan mati saudara Penyakit sampar, penyakit menular tidak akan bisa mendatangi kita sebagai anak-anak Tuhan Siang ini media masa telah resmi memberitahukan bahwa pemerintah menginformasikan dua orang WNI kita telah terinfeksi coronavirus COVID-19 Bersama dengan berita ini, gue menemukan berita yang lain yang menunjukkan kepanikan terjadi di tengah-tengah kita Sebagian dari orang-orang ini panik, lalu kemudian mereka menimbun bahan kebutuhan pokok Masalahnya ini, gue bertemu dengan seorang bapak di gereja dan bapak itu mengatakan kepada gue begini Tenang aja, orang Kristen pasti tidak akan kena virus Orang yang beriman katanya, pasti tidak akan kena penyakit Jadi pandangan-pandangan lebay seperti ini yang menggunakan iman ini yang harus kita lawan teman-teman Jadi melalui video ini, gue pengen mengajak setiap kita untuk menjadi orang-orang yang menggunakan akal sehat Ketika kita melihat wabah coronavirus yang mulai masuk ke negara kita ini Di satu sisi, kita jangan lebay jadi orang beriman yang kebablasan kayak bapak yang tadi itu Dan di satu sisi juga, kita jangan terlalu panik So stay tune, tonton sampai habis Nah di video sebelumnya ini, gue mengajak setiap kita untuk mengerti dan melawan setiap propaganda-propaganda atas nama agama Yang mengeksploitasi wabah virus corona ini Gue melihat bahwa efek yang ditimbulkan oleh pesan-pesan seperti ini Akhirnya menjurus kepada kebencian Nah masalahnya, dengan adanya berita 2 WNI yang terkena coronavirus Masa kan kita masih mau menggunakan agama untuk kemudian mengutuk dan menakut-nakuti umat yang ada di Indonesia Justru dalam situasi seperti ini, kita jangan terpecah belah teman-teman Kita harus bersatu dan kita harus melawan wabah ini secara bersama-sama Tanpa pandang suku, tanpa pandang agama Dari pihak Kristen pun, ada orang-orang tertentu yang kemudian menggunakan isu coronavirus ini Dengan mencocok-cocokannya di dalam bagian-bagian tertentu dalam Alkitab Untungnya setelah gue pelajari, tidak ada di antaranya yang menimbulkan kebencian Tetapi kemudian gue khawatir jangan sampai ini menimbulkan sebuah kepanikan baru teman-teman Gue minta buat teman-teman yang Kristen, yuk kita bijaksana juga menghadapi berita-berita kayak gini Secara pribadi, gue tidak terlalu peduli Mau ini akhir jaman kek, mau ini adalah jaman akhir kek Jika lo memang Tuhan datang, ya sudah Tuhan datang Gue sih secara pribadi melihat wabah virus ini sebagai sesuatu yang natural Terjadi karena perubahan iklim, terjadi karena perubahan mutasi Dan ini adalah sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan Nah jika lo teman-teman menemukan pengajaran yang mengatakan bahwa virus tidak akan pernah bisa menjangkiti kita Tolak pengajaran seperti itu Di media sosial gue sudah mulai menemukan ada orang-orang yang menggunakan ayat-ayat seperti Misalnya Masmur 91 Ayat ini adalah ayat puisi Tidak bisa diaplikasikan dalam segala situasi dalam segala masa Ayat ini lagi mengatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dan Tuhan akan menyertai kita Yaudah simple, kita pakai akal sehat Mana ada sih orang beriman sekalipun Orang kudus pendeta lah katakanlah Yang anti dan tidak pernah kena pilek Atau batuk deh Gue percaya tidak ada orang kudus di Indonesia Bahkan di dunia ini yang tidak pernah kena penyakit Teman-teman gue percaya bahwa jika lo memang Tuhan berkenan Tuhan akan melakukan mujizat Tetapi gue sendiri tidak mau menjadi orang yang mencobai Tuhan Lalu kemudian sok-sok rohani Dengan bertindak konyol dan menyatakan bahwa gue gak akan kena virus corona Percaya kepada Tuhan tidak menjadikan kita beriman secara bodoh Justru Tuhan memberikan kita akal budi Supaya kita bisa menggunakannya di tengah-tengah situasi wabah seperti ini Orang Kristen yang berjaga-jaga adalah orang yang waspada Dan mengikuti anjuran kesehatan Sebagaimana apa yang dianjurkan oleh WHO maupun pemerintah Tapi gue juga menghimbau teman-teman yang lain untuk jangan panik Tindakan menimbun bahan pokok itu akhirnya menimbulkan kepanikan Dan di satu sisi menimbulkan kelangkaan bahan pokok Ingat kita jadi orang Kristen jangan egois Yuk mari kita tetap beraktifitas seperti biasa Berkarya seperti biasa Kepada orang Kristen khususnya Jangan menjauhkan diri dari persekutuan maupun gereja Kecuali jika ada instruksi khusus dari pemerintah maupun gereja So akhirnya gue ingin mengajak setiap kita Orang-orang Kristen Mari kita berlaku bijaksana Dan kita menampilkan terang kita di tengah-tengah situasi seperti ini Kita harus tampil beda dengan dunia Jikalau sebagian orang dunia lebay atas nama agama Lalu menyalah-nyalakan dan menimbulkan kebencian Atas dasar virus corona ini Kita jangan jadi seperti itu Kita juga jangan membenci orang-orang demikian Jikalau sebagian orang yang lain ketakutan Panik setengah mati Kita harus berbeda Kita jangan panik Kita harus stay cool Tetap percaya kepada Tuhan Jikalau sebagian orang di luar sana Serakah dengan menimbul bahan makanan Atau bahan pokok Kita jangan melakukannya Mari kita tetap jadi warga negara yang baik Sekaligus menjadi orang Kristen Yang mendukung dan mendoakan Pemerintah kita Para ilmuwan yang terus berusaha Untuk menangkal virus seperti ini Dan tetap kita juga doakan para korban Dan juga terutama kita Supaya Tuhan tetap menolong kita Ingat bahwa Tuhan Tidak akan meninggalkan kita Mari jadi orang Kristen Yang bijaksana Dan jadi berkat So make it simple Make it meaningful May God bless you Jadilah terang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton